Saya dianggap telah tidak sopan sama seorang besar Saya sakit hati saya, saya melihat Tayangan di kanal milik sahabat kami pada Suka TV Asli Membelok sejarah, nah itu dulu lama Segera datang ke tampak beras Bersimpu di bawah hat Minta maaf Langsung menyulutkan api rokoknya sambil berkata Ini Ini bisa menghancurkan bangunan perang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, rahayu Salam sejahtera untuk Anda semua Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel Sahabat-sahabatku, tak bosan saya menyapa Anda Dan semoga Anda tidak bosan melihat saya Kembali dalam persoalan sejarah Yang secara spesifik saya akan mengulas tentang Upaya-upaya pembelokan sejarah NU Kenapa hal ini menjadi sangat penting Apalagi Setelah diterbitkannya Buku Bahkan buku yang Diajarkan di lembaga pendidikan ma'arif Isinya terjadi pembelokan Alhamdulillah Alhamdulillah setelah saya menanti Bertahun-tahun dari 2017 Saya mengkantar hal itu di NU online Baru belakangan ini Ketua Umum PBNU Berbicara terkait dengan pemalsuan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama Hanya saja terfokus kepada buku yang diajarkan Buku pelajaran Bukan pada media-media yang lain Seperti buku-buku yang lain Atau juga dalam media-media online Saya teringat pada 2017 itu ya Ketika hal itu sudah tertayangkan Kemudian saya dianggap Telah tidak sopan sama seorang besar Saya sakit hati saya Alhamdulillah Allah memberikan keteguhan hati Maka itu saudara-saudaraku Ketika tadi sore ya Saya melihat tayangan di kanal milik sahabat kami Pada Suka TV Asli ya Pada Suka TV asli Karena sekarang katanya ada beberapa pada Suka TV Pada Suka itu nama daerah juga Di daerah Jawa Barat ya Di Bandung itu Itu ada namanya daerah Pada Suka Jadi setelah melihat itu Saya terkaget dan saya memaklumi Kenapa Kang Solihin Yang merupakan santri tambak beras jombang Yang mana beliau adalah secara silsilah Keilmuannya naik ke bawah pasubullah Dan bawah pasubullah adalah inisiator berdirinya Nadatul Ulama Beliau sampai menangis di sisi pusaranya Membelok sejarah Nadatul Ulama Segera datang ke tambak beras Bersimpu ke bawah Beliau yang sesungguhnya sebagai pelaku sejarah Penggerak dan pendiri Nadatul Ulama Dengan restu Kenal dari Kang Solihin Karena memang beliau santri sana Dan tahu dengan nyata Bahkan ada bukunya Sejarah berdarah-darah Jiwa raga dari Mbah Wahab asubullah di dalam Mendirikan Nadatul Ulama Tiba-tiba dibelokkan Saya memaklumi itu Di luar konteks hal lainnya ya Dan Tidak hanya Mbah Lutfi Setidaknya di kanal ini Seingetan saya 5 atau 6 orang ya Yang telah membelokkan sejarah NU Atau Kalau mau menggunakan bahasa yang halus gitu ya Yang terindikasi melakukan pembelokan Kalau itu kekeliruan dalam penyebutan Tanpa ada kesengajaan Umpamanya seperti yang disampaikan oleh Siapa Usdin Bagil Itu dulu ketika saya manayangkan itu Ada yang bilang itu kepada saya Tidak Kenapa tidak ada Klarifikasi Atau sudah yang saya belum tahu Tapi rasanya belum Kalau secara teori Komunikasi dan penguasaan Satu bangsa Ya memang harus begitu Pertama apa yang besar ditempeli Biar ikut besar Kalau bisa direbut Biar kita jadi orang besar Padahal tidak pernah berbuat apa-apa Mengingatkan diri saya Ketika saya melihat konsolihin ya Saya pun mengalami hal yang sama 2017 ketika mengkantel itu Tidak sedikit Yang memarah-marahi saya Bahkan memaki saya Mengancam saya dalam tanda petik Ketika Saya menulis DNU online Menyanggah tulisan Abah Lutfi Yang ada di websitenya Entah websitenya masih ada apa enggak Tapi saya punya datanya ya Insya Allah masih tersimpan Screenshotnya di laptop saya Pada saat itu Boleh dibilang Di media ya Saya seorang diri Kalau Ya di lapangan Banyak kawan-kawan Bahkan sejumlah kiai Yang mendorong saya Untuk tetap bersemangat Nah saudara-saudaraku sekalian Berdirinya Nahdlatul ulama Pertama adalah Untuk mengamankan Ahlus sunnah wal jemaah Itu yang menjadi garis besar Karena apa Kalau saya merunut dari Buku Dari Kihji Almarhum Khairul Anam Atau Ca'anam ini ya Yang mana beliau juga Wawancara dengan Kias Atam Sularifin Di antaranya Dan saya juga memiliki Rekaman ceramah Kias Atam Sularifin Yang berbahasa Madura itu Satu di antaranya Berdirinya Datuk Tun ulama Itu adalah Untuk mengamankan Ahlus sunnah wal jemaah Ahwarisan dari Wali Songo Bahkan di beberapa edisi Yang lain ya Saya Mengutip dari Pembicaraan Kias Atam itu Kenapa Aku berdiri Satu di antaranya Termotivasi Dari Tulisan yang Dibuat oleh Sunan Ampel Ketika tulisan itu Terbongkar Atau Terketahui Pada pertemuan Di Kawatan Sudabaya 1923 Ini beberapa Waktu yang lalu Ketika saya Kaya-kaya salin Alhamdulillah Saya mendapatkan Pencerahannya Dan ternyata Manuskripnya ada Jadi Langsung Atau tidak langsung Berdirinya NU Adalah Untuk mengamankan Aliran Ahlus sunnah wal jemaah Warisan dari Wali Songo Dan insya Allah Bimana yakin Pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama Adalah Trahwali Songo Satu misal Yang dulu jarang Diketahui orang Bahkan fotonya Sampai hari ini Itu salah Yaitu Kihaji Hasan Gipo Saya merinding Kalau menyebut Haji Hasan Gipo Tanpa Mau Membedakan Dengan yang lain Bahasan Gipo Itu tokoh Konglomerat Pengusaha Kiai juga Oh iya Kalau ada berita Baru-baru ini Yang dimunculkan Padahal sudah Dari 2015an Katanya yang Membiayai berdiri NU itu Dari Habib Itu Itu bohong Gak ada Satu di antara Konglomerat Yang menjadi Ketua Yaitu Bahasan Gipo Ini Dan termasuk Kiai-kiai yang lain Dalam berjuang Mereka sampai Jual tanah Jual gelang Istrina Dan sebagainya Demikian yang Saya ketahui Nah Sebagai Trahwali Songo Katakanlah demikian Mengamankan Ajaran Wali Songo Dan Apabila kita Elaborasi Pada persoalan Hari ini Sejarah Wali Songo Nyadir Rombak Diobok-obok Dikatakan Leluhurnya Adalah Be'alui Sejarah NU Juga sama Ini Masih kurang Bukti apa Ini mohon maaf Saya tidak memprovokasi Mari kita berpikir jernih Dan melihat Secara Cermat Dari persoalan-persoalan Yang ada Hal lain Saudara-saudaraku Sekalian Itu yang pertama Tadi Yang kedua Adalah untuk Kemasalahatan umat Dan yang ketiga Terkait Dengan Berdirinya Tak lepas Dari cita-cita Untuk Kemerdekaan Bangsa Indonesia Ini bukan Isapan jempol Ada datanya Bukan hanya cerita Ini mumpung Di bulan Kemerdekaan Jadi Selain Mas'alah Sunnah Kemasalahatan umat Dan Pengamanan Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi Dari penguasaan Wahhabi Pada saat itu Terkait dengan Umat Islam Sudunia Yang mau Melakukan Ibadah Haji Atau Umrah Itu juga Di antaranya Cita-cita Dari Nahdlatul Ulama Yang bermula Dari Komite Hijaz Saya persingkat Kepada Kemerdekaan Indonesia Tercatat Disini Saya akan Bacakan Benarkah Berdirinya Nahdlatul Ulama Memiliki Cita-cita Untuk Kemerdekaan Bangsa Ini Disini Tercatat Tekat Itu pun Sekali Lagi Ditegaskan Oleh Kiyai Wahhab Kiyai Wahhab Bukan Habib Hashim Sehari Sebelum Lahirnya NU Ketika Undangan Pertemuan Para Ulama Untuk Membicarakan Delegasi Komite Hijaz Pada 31 Januari 1926 Selesai Diedarkan Ada Pertanyaan Dari Kiyai Abdul Halim Abdul Halim Lui Munding Ya Dikenalnya Punya putra Beliau ini Kiyai Asep Yang Kiyai Asep Ini kemarin Yang sama Habib Di Jawa Timur Dianggap bukan Siapa-siapa Itu Yang juga pernah Kami ulas Dan Mbak Abdul Halim Ini pernah Dibaaluikan Oleh orang NU sendiri Saya lanjutkan Emosional Saya ya Disini Ada pertanyaan Dari Mbak Yai Abdul Halim Apakah Mengandung Tujuan Untuk Menuntut Kemerdekaan Tanya Abdul Halim Kiyai Wahab Menjawab Tidak dengan Bahasa Lugas Tapi Penuh Isyarat Seperti Berikut ini Tentu Itu Syarat Nomor Satu Umat Islam Menuju Ke jalan Itu Umat Islam Tidak Leluasa Sebelum Negara Kita Merdeka Diplomatis Memang Namun Ketika Kiyai Abdul Halim Masih Agak Ragu Dengan Tujuan Menuntut Kemerdekaan Tersebut Pasalnya Pembentukan Perkumpulan Ulama Saja Baru Pada Tahap Pengiriman Undangannya Apa Mungkin Menuntut Kemerdekaan Karena Itu Kiyai Abdul Halim Kemudian Melanjutkan Pertanyaannya Apakah Dengan Usaha Macam Begini Ini Bisa Menuntut Kemerdekaan Tanya Mbak Abdul Halim Mendengar Pertanyaan Itu Kiyai Wahab Langsung Menyulutkan Api Rokoknya Sambil Berkata Ini Ini Bisa Menghancurkan Bangunan Perang Kita Jangan Putus Asa Kita Harus Yakin Tercapai Negeri Merdeka Jawab Kiyai Wahab Sambil Memegang Tangkai Korek Api Yang Sedang Menyalah Ini Dramatik Sekali Kalau saya Contohkan Di acara-acara PKD Atau DTD Jelas ya Saudara-saudara Kesekalian Bagaimana Perjuangan Bawah Bagaimana Perjuangan Kiyajasan Gipo Bagaimana Perjuangan Bahasif Asyari Bagaimana Perjuangan Kiyai Ridwan Abdullah Dan Kiyai-Kiyai Yang Lainnya Termasuk Restu Dari Mbak Kholil Bangkalan Hingga Kemudian Terbentuklah Satu perkumpulan Yang diberi nama Nahdlatul Ulama Dan Nahdlatul Ulama Mengamankan Ajaran Ahli Sunnah Waljamah Ajaran Wali Songo Juga Memiliki Cita-cita Kemerdekaan Untuk Republik Ini Juga Memiliki Tugas Besar Memberikan Kenyamanan Dalam Naungan Madhab Pada Umat Islam Di seluruh Dunia Ketika Mereka Akan Melaksanakan Ibadah Umroh Atau Haji Di Tanah Suci Sangat Luar Biasa Yang Luar Biasa Ini Luar Biasa Pula Mereka Mereka Yang Mengklaim nya Mohon Maaf Sampai Jumpa Berikan Masukan Yang Konstruktif Di Kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh